Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pagi 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 yes Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allah wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pembelajaran PAI hari ini Siapa yang tidak hadir? Al-Frijal Al-Frijal kenapa? Al-Frijal Kita doakan mudah-mudahan Al-Frijal Cepat Amin Ya Allah Ya Rabbal Silahkan coba dicek kesiapannya untuk belajar apakah sudah rapi? Sudah Alhamdulillah semuanya sudah rapi dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini Siapa silahkan sekarang yang mau memimpin doa? Ya Irsan silahkan untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai Belum melakukan kesediatan Belum melakukan kesediatan Belum melakukan baca-baca bersama hari ini mulai Belum melakukan kesediatan yang mau memimpin doa sebelum pembelajaran hari ini Al-Frijal kenapa yang bisa memimpin doa sebelum pembelajaran hari ini Jadi dilanjutkan dengan surat pendek Surat pendeknya apa yang mau dibaca? Anasir Anasir Yuk berbaca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ijadah Anasir Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah pembacaan Anda sudah dilaksanakan Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah SWT Amin Amin Baiklah anak-anak Sebelum kita mulai lakari pembelajaran Ibu punya quiz nih untuk kalian Siapa yang menjawab? Ibadah yang dilaksanakan 5 waktu dalam sejarah semalam Kira-kira apa? Solat Apa hukumnya? Solat Wajib Wajib Solat Wajib dilaksanakan oleh setiap muslim Keutamaan Solat Siapa yang menjawab? Silahkan is Hamdul Berjalan Kalau yang menjawab? Solat Adalah yang menjawab Dengan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian sholat secara bahasa dan ikilah serta dalilnya. Kemudian menyebutkan rumpung sholat wajib dan mempraktekkan sholat wajib di pertemuan yang akan datang. Silahkan untuk membentuk kelompok yang sudah disemakati minggu kemarin. Silahkan. Jadi anak-anak, kelompok sudah terbentuk? Sudah. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa proses pembelajaran ini menilainya tidak hanya di akhir pembelajaran. Tetapi ketika proses, ketika kalian bekerjaan lompok, ketika kalian mengerjakan tugas yang sudah nanti ibu berikan, itu akan menjadikan penilaian kalian. Anak-anak, silahkan untuk mempersiapkan alat tulisnya sebelum ibu menyampaikan materi pembelajaran. Sebelum kita memulai, ada beberapa materi yang akan ibu sampaikan. Perhatikan ke depan. Mengenai pengertian sholat. Kira-kira siapa yang mau membacakan? Silahkan, Egi, untuk membacakan. Silahkan berdiri. Sholat yaitu ibadah yang diawali dengan isuang berat-isuang, sudah diakhiri dengan sholat. Wajar diri dari perkenaan dan perbuatan. Ya. Itu merupakan pengertian sholat. Selanjutnya, Bacaan dan gerakan sholat pandu. Siapa yang mau membacakan? Silahkan. Jangan, Ejensa. Jangan, Ejensa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itulah materi yang telah ibu sampaikan. Nanti selama pembelajaran berlangsung, kalian boleh untuk membuka di buku paket materi mengenai sholat. Anak-anak, kita mulai kerjaan kelompok. Silahkan untuk perhatikan LKPD yang ibu pabrikkan. Di dalam LKPD ini ada bacaan dan gerakan sholat. Yang ibu susun secara acak. Sehingga nanti kalian harus menyusunnya secara benar. Sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Bisa dilaksanakan? Siap, bisa. Pengerjaan ini tidak hanya dikerjakan oleh satu orang, tapi kalian harus bekerja sama dengan anggota kelompok yang lainnya. Kalian paham dengan LKPD yang ibu berikan? Paham. Kita mulai pengerjaan. Kira-kira berapa menit waktu yang kita sepakati? Bukul. Silahkan untuk memulai pengerjaan tugas kelompok. Anggota yang lainnya harus terlibat. Ada yang terbukul. Disiapkan dan nanti akan ditempel ke LKPD. Dan bacaannya yang pas. Waktunya satu menit lagi ya. Waktunya satu menit lagi. Cukup pekerjaan. Terus menit lagi. Kerja kelompoknya telah selesai? Kita akan memasangkan presentasi. Kira-kira siapa yang pertama kali yang mau mempresentasikan? Yang ketiga. Kemudian yang kedua? Koko Kresensa. Yang ketiga? Kofok Arya. Silahkan. Kasih cukup tangan dulu untuk kita semua. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Sudah selesai? Sudah Terima kasih Anak-anak Alhamdulillah Pengerajaran kita hari ini Sudah selesai Kita tutup Dengan membaca Kandala bersama-sama Alhamdulillah 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 Sebelum menganyuri Pembelajaran Silahkan untuk Dipimpin doa Setelah pembelajaran Siapa yang akan Memimpin? Silahkan Untuk kita memimpin Doa secara bersama-sama 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 Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh